Ini aku coret-coret, kelihatan nggak? Udah nggak, udah. Aman. Jadi kita ini bakal belajar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi, itu dua. Ada pun bentuk umumnya itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan nol. A itu nggak boleh nol, karena nanti kalau A-nya nol, nanti bakalan jadi BX plus C, yang mana nanti bukan persamaan kuadrat. Nah, X-nya itu variabel, C-nya itu konstanta. Ini kalau misalnya persamaannya X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan nol, A-nya berapa? Satu. Ya, betul. B-nya? Dua. Ya. C-nya? Satu. Satu. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu, yang pertama ada beberapa cara. Yang pertama faktorisasi. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Nih, kan bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan nol. B itu hasil penjumlahan antara suku ke-satu dan ke-dua. C itu hasil perkalian antara suku ke-satu dan ke-dua. Langsung aja ke contohnya. Sini X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan nol. Nah, di sini biasanya aku ngerjanya kalau di sini plus, berarti tandanya di sini dan di sini sama. Karena di depannya sini plus juga. Ini taruh plus, plus. Ngerti nggak maksud aku? Ya, lumayan ngerti, Kak. Berarti kita cari di sini yang memenuhi kalau apa dan apa, kalau ditambah jadi 5, kalau dikali jadi 6. Yaitu 3 dan 2. Jadi X-nya sama dengan dipindahin ke ruas kanan, X-nya min 3 atau X-nya min 2. Sudah paham belum? Kalau belum paham, tanya aja ya. Sebentar. Coba aku mau nanya kalau 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan nol. bagaimana? Nah, iya ini kurang ngerti, Kak. Sama, Kak. Tadi ada soal kayak gitu, tapi nggak ngerti. Sama, Bu. Mungkin ada yang udah ngerti? Di sini aku jelasin pakai cara aku yang biasanya aku pakai ya, soalnya, tapi kadang beda-beda juga. Nah, kalau aku biasanya karena di sini A-nya itu 2, di sini aku taruh 2X. Di sini aku taruh 2X. dan ini tadi plus berarti tandanya sama, dan di depan plus berarti plus sama plus. Dan di sini tuh aku cari yang kalau ditambah, itu hasilnya 7, dan kalau dikali hasilnya 6. Kenapa 6? 2 dikali 3. Merti nggak? Itu 2X semua, Kak. Iya. Ini pakai cara aku dulu, ya. Iya, iya. Oh, ini berarti berapa? 6 sama 1. Karena 6 ditambah 1 sama dengan 7, 6 dikali 1 sama dengan 6, yang mana 2 kali 3. Baru disederhanain. X tambah 3, dan 2X tambah 1. Berarti akar-akarnya adalah min 3 atau dipendain ke ruas kanan, min setengah. Ada yang punya cara lain? Sama, Kak. Sekarang ya nggak ada B-nya. B-nya sama. Oh, masih nggak ngerti. Iya, Kak. Nggak ngertinya di... Sebelah mana? Yang pasti nge-like sekarang. Karena ini A-nya 2, kita taruh 2. 2. Dan karena disini tandanya plus, artinya sama-sama. Tandanya sama. Ini kalau misalnya AX kuadrat plus BX misalnya min C, berarti nanti ini tuh karena minus, berarti tandanya beda. dan karena di depannya plus, jadi plus sama minus. Arti nggak? Kalau misalnya AX kuadrat min BX min C, ini sama dengan nol ya. Nah, nanti karena ini tandanya minus, berarti tandanya beda, dan di depannya minus, berarti nanti ini min, ini plus. Nanti. nangka. Nah, kalau kayak gini, karena ini di belakangnya plus, dan ini depannya minus, berarti tandanya sama, dan sama-sama minus. yang ini tadi belum ngerti ya? Yang ini. Iya, Kak. Iya. Nah, kalau kayak gini, aku biarnya pakai cara pelangi. Jadi ini, sama ini dikali. Jadi berapa? Enam. Nah, berarti kita cari di sini yang mana, yang kalau ditambah hasilnya 7, dikali hasilnya 6. Oh, gitu ya? Iya, berarti 6 sama 1. 6 ditambah 1, 7. 6 dikali 1, 6. Nah, yang disederhanain, harus disederhanain, karena ini 2. X plus 1 itu udah paling sederhana. Nah, ini X plus 3. jadi akar-akarnya itu X minus 3 sama X-nya itu minus 1,5. Ayo, ada yang masih bingung? Udah lanjut ya. Kalau ini bentuknya, apa yang beda? Gak ada B. Sama bentuk ini. B-nya 0. Gak ada B-nya, Kak. Nah, iya, B-nya 0. Jadi, kalau B-nya 0 itu, nanti A minus B kuadrat sama dengan A plus B Amin, B. Ini rumus cepatnya ya. Pakai yang tadi coba bisa. Sama aja. Berapa ditambah berapa yang hasilnya? Ini kan karena tambah ini minus, berarti berapa dikurang berapa yang hasilnya? 0. Dan kalau dikali hasilnya minus 9. 3. 3 kurang 3. 0. 3 kali minus 3, minus 9. Sama aja. Jadi, akar-akarnya itu minus 3 atau 3. Udah ngerti? Ijin ya, Kak. Coba kalau. Ya. Ijin dicatat dulu. Oke. Halo semuanya. Halo. 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 Aku izin ofkan sebentar ya. Oke. Halo semuanya. 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 udah belum nyatetnya udah kak udah kak sekarang coba x kuadrat min 16 berapa akar-akarnya berapa nah ya betul 4 dan min 4 4 dan min 4 udah ngerti ya ya udah sekarang cara kedua pakai melengkapkan kuadrat sempurna nah ini bentuk umumnya ini perhatiin ini perhatiin ini contoh ini x kuadrat plus 8x tambah 6 tambah 0 pertama-tama pindahin dulu c nya ke kanan sebenarnya min 6 kalau udah kanan sama kiri ditambah sama setengah dari si b kuadrat nah karena disini itu 8 jadinya ditambah sama 4 kuadrat jadi x kuadrat tambah 8x tambah tambah 16 ini min 6 tambah 16 10 ini sama kayak tadi berapa ini tandanya di belakang plus berarti sama dan di depan plus berarti plus sama plus berapa tambah berapa kalau dikali jadi 16 4 4 sama 4 ini karena ini sama jadi yaudah dibikin ini aja sama 10 nah dipindahin deh x sama 4 jadi plus minus ya jadi x nya itu bisa akar 10 min 4 ini dipindah ruas ya ke kanan atau min akar 10 min 4 kamu tanyain itu kalau misalnya enggak sama kayak gimana kalau apa kalau kalau enggak sama yang x tambah 4 nya tuh kalau enggak sama itu biasanya pakai rumus yang lain ini kan kuadrat sempurna oh iya oh iya iya ini ada na nya di chat kenapa harus ditambah setengah b kwadrat itu rumusnya kenapa harus plus minus karena misal 25 25 itu sama dengan bisa min 5 kuadrat atau 5 kuadrat min 5 kali min 5 juga 25 sama kayak gini min akar 10 kuadrat juga sama hasilnya 10 jadi gak boleh diupain minusnya oke setelah ke atas ke yang mana cara 2 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ada yang nanya yang X plus X sama dengan 10 maksudnya apa yang mana ya itu 4 bukan X yang nanya maaf ya aku menjelaskan soalnya aku kalau mau nulis X kayak gini X plus 4 nah yang ini aduh bentar yang ini kah karena ini sama jadi yaudah aku singkatin aja selamat menikmati ada mau ditanya lagi atau aku lanjut aku coba beri contoh contoh bentar ya oh iya Jo 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 iya tadi gue ngejarin pake cara gue tapi beda kayaknya sama lo lo bisa jelasin gak ini apa ngakarin ini 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 2X quadrat tambah 7X tambah 3 kayak cara gue beda gak lo ini screennya memang belum mudahan atau tidak bang udah muncul udah kak udah kak apa mau ngejarin 2X 2X sebenernya 2X quadrat ya 2X quadrat bisa dilihat ada 2X dengan X ya sorry mati boleh di mute sebentar oke terima kasih nah berarti satunya 2X satunya lagi X sekarang kita cari angka dimana dia kalau di kali hasilnya 3 kan 3 hanya bisa 3 kali 1 kan dia gak ada yang kalahin otomatis 3 kalau gak disini ya disini kalau misalkan kita jumlah 2 kali 1 tambah 3 kali 1 5 maksudnya ini harus dibalik ini harus dibalik nanti disini 1 disini 3 artinya 2X plus 1 dengan X plus 3 karena semua katanya plus sehingga dapat kita simpul kan kalau 2X plus 1 maka nilai X sama dengan min setengah kalau X plus 3 maka nilai X sama dengan min 3 gitu itu ya seperti maksud kali itu bukan ya benar oke oke nyambut 7 nya ilang kemana pak ya 7 nya ilang kemana nah 7 nya ilang kemana oke kita bahas ya Ali boleh stop share sebentar oke 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 gue yang screen sharing ya kita masuk ke pemfaktoran dulu pemfaktoran sederhana tadi kan soalnya soalnya itu tadi 2X kuadrat plus 7X plus 3 ya kita ketemu hasilnya 2X plus 1 plus 3 nah coba adik-adik tau kali pelangi ya kali pelangi ini kali ini ini kali ini ini kali ini ini kali ini nah sekarang kita satu-satu satu 2X tambah 1 kali X kan artinya 2X kuadrat 2X kali 3 artinya 6X plus 1 kali X plus 1X plus 1 kali plus 3 plus 3 ini kan variabelnya sama-sama X otomatis dia akan jadi jumlah sehingga terbentuklah 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 jadi 7nya asalnya dari situ nah maksudnya tadi saat pemfaktoran AX kuadrat tambah BX tambah C nanti antara siku ini dengan ini ditambah ini dikali ini hasilnya harus B 2 kali 3 ke 1 kali 1 hasilnya harus 7 makanya hasilnya harus ini tapi kalau tadi kita balik kita balik contoh kita balik bukan ini jawabannya kita balik kalau 2X tambah 3 dikali X tambah 1 nanti ketemu hasilnya gini kalau tidak sama dengan gitu jadi syaratnya tetap harus dicoba 3 itu bisa dibentuk dari apa aja nah itu 1 dan 3 ngerti? paham kak berarti oke kak ya berarti ini tentuin 2X tambah 1 sama X tambah 3 dari nilai C doang ya ini kan 2X kuadrat 2X kuadrat hanya bisa dibentuk dari 2X kali X artinya artinya di 1 pertama 2X di yang ini X baru kita lihat C nya C nya 3 3 ini bisa dibentuk dari 1 kali 3 dan 3 kali 1 tinggal kita coba kalau 3 nya disini sama gak dengan yang atas kalau 3 nya disini sama gak dengan yang di atas kalau dua nya tidak sama berarti ada yang salah mungkin ininya bisa diubah jadi memang kalau untuk pemfaktoran ini sifatnya coba-coba dia gak ada exact rumusnya untuk gimana ngerti lanjut klik lagi loading nah udah next kebawah kali ya tadi udah ngerti belum yang kuadra sempurna kalau udah ngerti aku lanjut apa mau soal lagi contoh soal kalau oke ini salah soal kali ini 8 ya maksudnya ini ada syarat melengkapkan kuadrat sempurna ada syaratnya hanya bilangan-bilangan tertentu yang bisa karena gak semuanya bisa di akar-akar sama syarat untuk melengkapkan kuadrat sempurna apabila koefisien dari P itu bisa dibagi dengan 2 kalau ini gak bisa nih kalau 5x gak bisa suaratnya ini harus genap nah ini bisa ini gimana maksudnya langsung bahas aja mau langsung bahas apa dikerjain dulu apa mau nyoba dulu dikerjain boleh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang mencet aku kurang lengkap jawabannya. Berapa tadi jawabannya? Akar 19 plus 5 min akar 19 plus 5. Kurang pas, kurang tepat. Ada lagi yang mau jawab, mau mencoba? Plus minus akar 24 dikurang 5? Iya, akar 24-nya masih bisa dirasionalkan. Aku rasionalkan bentuk akar udah bisa ya. Oke, kita bahas ya. Plus minus, iya, benar. Artinya kan gini ya. Sama dengan min 1. Nah ini, min 10 dibagi 2 berapa? Min 5. Min 5, min 5 dikwadrat kan? Min 5. Min 5. Plus 25. Ini kita tambahin 25. Sama dengan min 1 tambah 25. Nanti ini bisa lah ketemu. X min 5 kuadrat sama dengan 24. Maka X min 5 sama dengan plus minus akar 24. Akar 24 ini bisa dirasionalkan gimana bentuknya? 24 ini kan bisa 1 kali 24. 2 kali 12. 3 kali 8. 4 kali 6. Di antara 4 bilangan ini yang bilangan kuadrat sempurna yang mana? 4. 4 kali 6. 4. Oke, berarti kita ambil yang ini ya. Berarti ini dipecah. Jadi akar 24 sama dengan akar 4 kali 6. 4-nya kita keluarkan. Jadi 2 akar 6. Jadi jawabannya X sama dengan plus minus 2 akar 6. plus 5. Berarti sampai sini. Berarti ke. Oke. Berarti. Perlu diulang? Tidak. 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 Tidak, lanjut aja. Lanjut. Oke. Sekali. Sudah kan? Sudah. Lanjutnya menggunakan rumus ABC. Kayaknya rumus ABC itu work di persamaan kuadrat manapun. Yang masih jauh? Ya. Ini rumus paling umum. Ini sebenarnya rumus yang paling tepat untuk mengerjakan semuanya. Kalau misalkan dengan tadi. Yang pertama apa namanya? Faktorisasi. Faktorisasi ya. Pemfaktoran. Yang kedua meletapkan kuadrat sempurna. Pasti semua itu bisa menggunakan rumus ABC. Biar nggak feedback Salsa dan Putri. Sorry. Salsa, Putri, sama Melati kayaknya. Boleh di mute sebentar biar nggak feedback. Oke. Terima kasih. Untuk rumus ABC. Rumus ABC ini, ini rumusnya. Emang kelihatannya ribet ya? Ya, Ali ya? Kelihatannya, oke. Terima kasih. Kelihatannya emang ribet. Tapi sebenarnya enggak. Oh iya. Ini B kuadrat min 4AC ini disingkat namanya diskriminan ya. Diskriminan. Kita disingkat D. D. Jadi bisa juga ditulis rumusnya gini. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Itu bisa. Ini bisa nih. Oke, next. Ali, boleh? Ini contohnya X kuadrat, min 4X, min 5. Langsung aja X. Satunya dimasuki nih. min B, min min 4, plus minus, min 4 kuadrat, 16, min 4, dikali A-nya 1. A-nya 5, per 2A. Min min 4 berarti 4, plus minus, 16, dikurang 4 kali 1 kali min 5, berarti dikurang min 20. Jadi plus 20, jadi plus 20, per 2A. Jadi 4 plus minus, 36, dikurang 2. Nah, 4, plus minus, 36 diakarin, 6, dikurang 2. Jadi X 1-nya itu 4, ditambah 6, per 2, itu 5. Yang kedua-nya 4, minus 6, per 2, itu minus 1. Ada yang mau tanyain? Oke, ngerti. Tidak. Nah, ini kan nampaknya bagus nih. Ali, ya kan? Sebenarnya ini, X kuadrat, min 4, X, min 5 ini bisa menggunakan pemfaktoran. Dia bisa difaktorin. X min 5, X plus 1. Nah, dia jadi nih, angka ini. Sekarang, kalau kita masuk ke yang tidak bisa difaktorkan. Boleh gantian, Ali? Sebentar. Oke. Ini caranya. Oke. Nah, nih. Kalau angkanya nanti X kuadrat, min 3, X, min 7. Ini kan difaktorkan nggak bisa. Dikuadratkan sempurna pun susah. Mau nggak mau, kita harus pakai rumus ABC. Jadi rumusnya apa? Min B. Min B akar D. Plus minus akar D. Kurang lengkap? Per 2. 2 kali, A. Per 2. Oke. Min, min 3 jadi plus ya. Min, min 3. Plus minus akar. Min 3 kuadrat. Min 4 kali 1 kali min 7. Per 2, A. Oke. Berarti 3 plus minus akar. 9 kurang. 4. 28. Ini berarti plus 28 ya? Iya. 28. 37 ya? Ya, 37. Benar nggak? 28 tambah 9. Benar, benar. Nah, per 2. Nah, akar 37 kan nggak bisa. Akar 37 berapa, Kak? Susah kita menanggalkan ya. 6, sekian, sekian, sekian. Kan harus pakai kalkulator. Sedangkan ujian nggak bisa pakai kalkulator. Nanti jawabannya gini. X1 sama dengan 3 per 2 ditambah. 3 ditambah akar 37 per 2. X2 sama dengan 3 dikurang akar 37 per 2. Gini aja udah benar. Kalau PG jarang sih. Tapi kalau SI, nanti sampai di tahap ini aja udah. Gini aja udah benar. Ngerti? Oke. Kak. Iya? Boleh, simpul silahkan. Iya, ada yang mau nanya tadi? Tadi ngerti Kak atau iya Kak ya? Kak 37 itu bisa di pecahkan angkanya. 37 ini prima nggak? Prima nggak 37? Iya. Nah, kalau prima, bilangan prima adalah bilangan yang faktornya hanya satu dan bilangan itu sendiri. Berarti dia nggak bisa dipecah. Cukup akar 37. Kalau nanti ketemu angka akar 128. Ini kan berarti bisa gini ya. Akar 64 kali 2 ya. Berarti nanti jadi 8 akar 2. Itu bisa. Tapi kalau 37 kan prima. Otomatis dia tidak bisa diapapain. Cukup dibikin 37. Gitu. Ngerti? Jadi siapa yang bertanya? Iya, ngerti Kak. Oke. Ada pertanyaan lagi sejauh ini? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Lanjut, Lik. Oke. Sudah muncul? Sudah. Oke. Ini sama yang kayak udah dijelasin tadi. Ini diskriminan nih, BTW. Iya, diskriminan. Nanti direvisi. Diskriminan. Ini kayak yang tadi, yaitu D, B kuadrat, B, N, 4, H, C. Termusnya juga sama yang tadi. Nah, di sini ada aturannya. Kalau misalnya D-nya lebih dari 0, jadi suatu persoalan kuadrat memiliki dua akar real yang nggak sama besar. Kalau misalnya D-nya 0, berarti akar-akarnya sama. Kalau misalnya D-nya kurang dari 0, itu nggak memiliki akar real. Ini bisa dilihat grafiknya di sini. Sebelum masuk ke grafik, kita uji dulu kali tadi ya. Boleh, boleh, boleh. Aku screen sharing lagi ya. Oke. Tadi ada syarat yang mengatakan jika D lebih besar daripada 0, dia memiliki akar, dua akar real. Dua akar real yang berbeda. Sebenarnya contohnya yang tadi. Yang ini contohnya. Kita baikkan ya. Tadi, sorry, sorry. Maaf, 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 maaf. Nah, ini. Ini contoh dia yang D-nya lebih besar daripada 0. Ini kan D-nya lebih besar daripada 0 ya, 37 ya. Dia punya dua akar yang berbeda. Gitu. Sekarang kita uji jika D-nya sama dengan 0. Kita contoh sebentar ya. X kuadrat min 6X plus 9. Ambil langkah ini. Semoga benar ya. Karena ngarang soalnya. Kita bikin min B plus minus akar D plus 2A. Min 6 plus minus akar B kuadrat min 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 9. Berarti 6 per 2 ya. Berarti 6 plus minus min 6 kuadrat berapa? 36 kan? 4 kali 1 kali 9 min 36. Berarti akar 0. Per 2. Dikimitannya sama dengan 0. Berarti nanti akar-akarnya. X1 sama dengan 6 plus akar 0 per 2. X2 sama dengan 6 min akar 0 per 2. Akar 0, akar 0 ya 0. Sehingga X1 nilainya 3. X2 nilainya 3. Artinya jika diskriminannya sama dengan 0, dia memiliki akar yang sama. Akar yang sama. Tiga maksudnya gimana, Kak? Oke, pulang ya. Oke, pulang ya. Coba. 6 ditambah akar 0 per 2. Akar 0 per 2. 4 dari mana, Kak? Kan numusnya B kuadrat min 4HC. Rumusnya B kuadrat min 4HC. Itu rumus diskriminan. Akar 0 berapa? Ada yang tahu akar 0 berapa? 0. 0. Berarti 6 tambah 0 per 2. 6 tambah 0, 6. 6 per 2? 3. Sekarang 6 min akar 0 per 2. 6 min 0 per 2. 6 per 2? 3. 3. Artinya ketika diskriminannya 0, dia ini nggak ada tambahnya. Sehingga tinggal 6 bagi 2. 6 bagi 2. Makanya lainnya sama. Yang nanya udah ngerti? Boleh kalau mau. Siap, sudah paham, Kak? Terima kasih. Terima kasih kembali. Erika, 4 dari mana, Kak? Sudah ngerti? Ngerti, Kak? Oke. Sekarang kita uji satu lagi. Bentar, ngarang soal dulu ya. Kakaknya ngarang. Semoga ini benar. X kuadrat min 3X plus 12. Kita uji. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2. 3 plus minus akar min 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 12. Per 2. 3 plus minus akar min 3 kuadratnya 9 ya. Berarti 9 dikurang 48. Min 3 sembilan ya. Per 2. Ini kan nggak bisa. Imaginer. Akar min X ini nggak bisa. Ini nggak ada nilainya. Imaginer ini. Imaginer. Jadi tidak bisa ditentukan. Nah, udah. Bikin aja gitu. Bikin aja nanti nilainya gini. Sehingga X1 sama dengan 3 plus akar min 3 sembilan per 2. X2 sama dengan 3 min akar 3 sembilan per 2. Ini sekarang fungsi kuadrat. Nah, udah nilai X. Jadi ini min ya. Jadi kalau dia kurang dari 0, dia akan memiliki 2 akar imajiner. Ngerti? Ngerti, Kak. Kak, Kak. Bentar, Kak. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Ini mau nanya. Yuk. Misalnya. Misalnya. 3-nya bukan 3. Tapi melainkan. Yang bisa dibagi 2. Berarti boleh dibagi yang bawah ya, Kak. Yang bisa dibagi 2, Kak. Yang bisa dibagi 2. Bagi bawahnya. Yang bisa dibagi 2. Bagi bawahnya. Oh, contoh ini 4 gitu deh ya. Iya, iya. 2. Oke. Pertanyaannya bagus. Oke. Kita bahas ya. Kita bahas ya. Nah, ini gini. Cara menjawabnya. Dipisah. 4 per 2 ditambah akar min 39 per 2. Atau 2 ditambah akar min 39 per 2. Ngerti? Tentu juga dengan X2-nya. Tentu juga dengan X2-nya. 4 min akar min 39 per 2. Tentu juga dengan X2-nya. 4 per 2 min akar min 39 per 2. Atau 2 min akar 39 per 2. Gimana? Paham? Oke. Oke. Boleh. Satu-satu. Siapa tadi? Berarti 4-nya gak boleh cuma dibagi 2. Yang akar min 39-nya bagi 2 juga gitu ya, Kak? Iya. Gak bisa. Karena 4 kurang 2 bagi 2 ini kan gak bisa 2 kurang 2. 0. Tapi harus 4 per 2 dikurang 2 per 2. 2 kurang 1. 1. Ya kan? 2 bagi 2 kan 1. Bukan 0. Gitu. Ya. Harus dibagi ke 2 suku. 2-2-nya harus dibagi. Itu termasuk D lebih dari 0 ya, Kak? Atau bukan? D-nya min. Kurang dari 0. Kurang. Mau kurang, mau lebih, mau sama. Sama. Ponsepnya. Harus dibagi ke 2-2-nya. Karena ini angkanya plus minus. Bukan kali atau bagi. Kalau 4 kali 2 bagi 2, boleh dicoret. Tapi kalau angkanya di... Kalau tandanya ini kali, eh tandanya ini tambah atau kurang, ini gak boleh. Selesaikan dulu. Gitu. Gimana? Ngerti? Ngerti, Kak. Kak yang 2 tambah akar min 39 per 2 itu kenapa bisa begitu ya, Kak? Oke. Aku hapus ya. Kita masuk ke sini aja tadi. Tadi kan kita ketemu bahwa jawabannya 4 tambah akar min 39 per 2. Gini ya. Ya, bener ya? Tadi jawabannya gini ya. Ya. Tapi ada yang ngomong, Kak 4 sama 2 kan bisa dibagi. Atau, Kak tapi di pilihan guru saya gak ada jawaban kayak gini. Mungkin ada jawaban lain yang teman-teman belum sederhanakan. Caranya gimana? Dari kedua-duanya harus kita bagi 2. Tambahnya kita hilangin dulu. Kita hilangin. Kita hilangin. Jadi 4 per 2. Di sini akar min 39 per 2. Baru tambahnya masukin. Di antaranya. 4 bagi 2 kan bisa, kan? Berapa 4 bagi 2? 2. 2. 4. Apa? Min 39 per 2. Gimana? Ngerti yang nanya? Sudah paham, Kak? Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih kembali. Begitu juga kalau contoh. Ini contoh ya. Kita ambil jika nilai X-nya. 4 plus minus akar 70. Yang 70 deh. 70 bisa dibagi. Bisa dikeluarin. Akar 59. Per 4. Sama. 4 per 4. Tambah. Ini kok plus minus. Dari X-nya. 4 per 4 dikurang akar 59 per 4. Jadi jawabannya 1 dikurang akar 59 per 4. Ngerti ya? Siap, siap. Oke. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut, Kak. Manggo Ali, silahkan. Oke. Kelihatan belum? Udah. Kelihatan juga. Ini udah dibahas tadi yang ini. Dan kalian juga udah ngerti. Sekarang masuk ke grafik. Nah yang pertama itu. Aku mau. Menut. Kalau. Misalnya A-nya itu. Positif. Nanti kurvanya itu terbuka. Ke atas. Kalau misalnya A-nya. Negatif. Nanti kurvanya. Ke bawah. Biasanya aku ingatnya. Kalau misalnya positif. Dia bentuknya kayak orang tersenyum. Kalau misalnya negatif. Kurvanya. Kayak orang sedih. Gitu. Terus. Terus. Kalau misalnya. Diskriminannya lebih dari 0. Berarti kan. Punya dua akar real yang berbeda. Jadi nanti. Perpotongan di X-nya itu. Ada dua. Kalau misalnya D-nya sama dengan 0. Karena. Akar-akarnya sama. Kembar. Jadi nanti. Ini kurang ke atas. Jadi harusnya nanti kayak gini. Nanti. Berpotongan di X-nya itu. Di. Cuma satu titik. Sedangkan D-nya kurang dari 0. Kayak yang barusan dibahas. Yang. Tadi. Empat. Plus minus akar. Tiga sembilan. Sama-mana. Per. Dua. Nah. Ini kan imaginer. Yang mana nggak ada. Gitu kan. Jadi dia emang nggak berpotongan sama X. Dia ngambang. Saya ngerti. Oke. Intinya itu aja. Kalau A-nya plus. Dia senyum. Dia bahagia. Tapi kalau A-nya min. Ada utangnya. Dia sedih. Nentuin grafiknya gitu aja. Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kalau dia D-nya sama dengan 0. Dia hanya menyingkung satu titik. Ketiknya sama. Cerdas. Karena tadi kita nentuin bahwa. Kalau misalkan dia D-nya sama dengan 0. Dia. Apa tadi? Mempunyai akar ya. Sama. Sama. Otomatis. Sebenarnya dia tuh ada dua. Tapi berimpit. Jadi satu. Minggungnya. Gitu. Kenapa kalau yang D-nya kurang dari 0. Dia tidak menyentuh sumbu X. X. Kenapa? Tadi akar-akarnya apa namanya? Imaginer. Imaginer. Icar imaginer itu tidak bisa ditentukan. Jadi dia tidak menyentuh sumbu X. Karena kalau misalkan di imajiner akar min 2. Siapa yang bisa nentuin akar min 2? Kan nggak bisa. Makanya dia tidak bisa menyentuh sumbu X. Jadi jenis-jenis grafik. Dari fungsi kuadrat ini ya. Boleh lanjut? Iya, Kak. Lanjut. Lanjut. Kalau persamaan ini grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah? Buka ke atas. Ke atas. Ke atas. Dia menyentuh berapa titik di sumbu X? Dua. Dua. Dimana aja sama dimana aja? Ya, dimana aja sama dimana aja boleh. Ya, dimana aja sama dimana aja boleh. Dimana dengan dimana? Lima dan minus satu. Lima dan minus satu. Berarti nanti grafiknya gini nih. Berarti nanti grafiknya gini nih. Sampai. 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 Terima kasih. 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 Min. 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 X jadi A nya 1 B nya min 2 C nya min 9.800 nah sama ketiga ketiga menit selamat menikmati selamat menikmati K itu Ki kuadrat atau 2 Ki Ki 2 Ki 2 berarti 2 Ki Ki kuadrat Ki kuadrat 2P kuadrat tambah Ki kuadrat min P Ki jadi kalau Anda mirip jawaban boleh direvisi jawaban yang dikirim masuk bervariasi nih ada yang A, B, C, D terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 5 kuadrat ditambah ki kuadrat min 5 kali 3, 2 dikali 2 5 ditambah 9, ini 15 berapa? 50 tambah 9, ini 15, 4. Jadi jawabannya? Yang D. Jadi ada beberapa yang jawabnya masih kurang tepat. Ada lagi? Ada lagi masih. Nih, nilai Fx sama Y itu sama ya. Jadi jangan bingung, Kak, Fx itu apa sih? Fx itu fungsi X. Fungsi X itu sama dengan Y. Ya jangan bingung. Terima kasih. 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 Ada yang tahu? 12 sama min 3 12 min 3 Akar-akarnya min 12 Sama 3 Jadi titik potong di sumbu X-nya Itu min 12,0 Sama 3,0 Karena yang B X kuadrat min 7 X Min 15 sama 0 Berapa nih? 3 sama 5 Jadi X-nya itu min 3 per 2 Sama 5 Dipotongnya di min 3 per 2 Menol Sama di 5,0 Udah deh Belum di akhirnya ada yang mau ditanyain? Selamat menikmati Selamat menikmati Mungkin Jojo ada yang mau ditambahin Kalau dari tadi-tadi Tidak ada pertanyaan Aku tidak ada kak Selamat menikmati Oke Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi Cukup? Cukup Cukup Oke Ali cukup Li? Cukup Oke Berarti untuk hari ini Membelajarinya cukup ya Ada yang mau ditanya Boleh bayi PC Boleh Jafri Boleh di grup Nyamannya gimana Silahkan terserah Adik-adik Dan Ali yang ini Kurang lebihnya mohon maaf Selamat sore Terima kasih kak Tutup dulu dengan doa Terima kasih kak Tutup dengan doa dulu ya Boleh Li Ya pada kata Kita mulai dengan doa Mari kita tutup dengan doa Berdoa menurut kepecahan masing-masing dimulai Udah selesai Terima kasih semua Terima kasih kak Terima kasih juga kak Terima kasih kak Terima kasih kak Thank you Li Terima kasih kak Terima kasih kak Terima kasih guys Terima kasih kak Dan ya Rina Hai Tinggal berdua Lu ngefreeze Li Yohanas galak banget Tau Wih Jujur Galak banget Lagi gak baik Ya udah Minggu depan baik Minggu depan baik Iya Amin Rafa Rafa AF kan Iya Rafa udah bisa di stop Rafa Keluar tadi Iya Mau sampe jam berapa Rafa Oh dia mau ditinggal Kayaknya Udah guys Kalo Malik Boleh Terima kasih guys Terima kasih Ali kamu cantik banget Kau ganti kacamata ya Iya ya Iya jadi gede Eh mirip ini gak sih Malika Iya mirip Malika Mirip Malika Ali kamu kenapa gak datang ke sekolah Kau li Itu Anu Ali Hasnar Rafa Anu Apaan Anu Apa Ali Hasnar Irafa Yarina Aku duluan ya Oke Ada Ada Jujur Aku juga Eh ini belum bisa Ali lu kenapa Anu Anu Apa Apa Ini Mager ya lu ya Enggak Mager Enggak Enggak dihituin Tidak diri doi Oh iya masih di record lagi Eh masih di record Rafa Yuh Yaudah guys Yaudah Dadah Dadah Tapi kan Dadah Gak apa-apa dia menang Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.